Intro Hai hai para pecinta OnePride Sebelumnya Andini mau ucapkan selamat hari raya idul fitri 1442 Hijri ya Andini mewakili Ovidian dan juga semua teman-teman di OnePride Mau minta maaf nih lahir dan batin kalau kami bikin salah ya Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja pastinya Oke kira-kira ada apa aja sih di OnePride Glory edisi hari raya ini Andi mau kasih lihat nih fighter-fighter putri OnePride nih Sepertinya kita tahu usai mbak Linda memutuskan tidak bertanding lagi di OnePride Sabuk strawweight putri kini tanpa pemilih Dan sejak tahun lalu banyak banget nih fighter-fighter putri yang bermunculan Dan yang lama pun gosipnya siap comeback di bulan Juni yang akan datang Nah kira-kira bagaimana sih persaingan di kelas para serikan di OnePride ini Gak usah berlama-lama lagi deh ini dia tayangannya berikut ini Jika berkaitan dengan kaum hawa Sosok lemah lembut berbalut gaun indah terkadang melekat dalam bayangan banyak orang Tapi kaum hawa yang akan kita bicarakan tentu memiliki persona yang berbeda Mereka adalah para serikan di Arena OnePride Semakin banyak pertandingan di kelas strawweight, women's strawweight ini sendiri kan tentunya Semakin kompetitif semakin mereka tahu oh kekurangan mereka dimana Dan kedepannya nanti tentunya akan setiap fighter kan entah itu dia menang atau kalah Dia akan mencoba untuk memperbaiki ya istilahnya Dan saya rasa kalau memang sering diadakan Kita pasti akan punya pertarung-pertarung women's strawweight yang akan memiliki teknik yang lebih baik Pengalaman pertandingnya juga kan jadi akan nambah terus Kalau sekarang kan karena ga banyak Jadi semakin banyak pertandingan tentunya Semakin mereka pertarungnya bisa compete lebih banyak, fight lebih banyak Jam terbangnya makin tingkat itu skillsnya akan naik juga otomatis Mereka bisa belajar dari sana Beberapa nama memang sudah tidak asing di mata para pecintawan Pride Salah satunya adalah Inandia Citra Sosok petarung cantik asal Bali MMA ini tidak hanya memiliki kemampuan ground yang sangat mempuni Tapi juga skill stand up fight yang berbahaya Semua itu didukung juga dengan parasnya yang cantik Sehingga menjadi daya tarik para kaum Adam untuk sekedar menyaksikan kelihayannya dalam jual beli pukulan Sejak insiden tercoloknya mata saat menghadapi Melpida Citra memang absen dari arena Bahkan tersiar kabar jika Citra akan pensiun dari kerasnya lagam Mixed Martial Arts Pergantian tahun rupanya mendatangkan antusias berbeda Godaan untuk merebut sabuk kelas Trowan Pratt MMA Menjadi magnet tersendiri bagi seorang Inandia Citra Kabar meruak, Citra akan kembali ke dunia Mixed Martial Arts Akankah tahun 2021 menjadi tahun comebacknya seorang Citra? Jika nama Inandia Citra sudah tidak asing Beberapa nama baru muncul di tengah maraknya pertarungan lelaki di Arena One Pride Salah satunya Evi Dian Fighter asal Kota Lumajang ini berhasil menorehkan dua kemenangan Semenjak debutnya di FN 38 November 2020 Meski terbilang baru di dunia Mixed Martial Arts Evi Dian merupakan fighter yang layak diperhitungkan Prestasinya di dunia wusu sudah tidak bisa dipandang sebelah mata Pengalamannya pun tidak main-main Petarungan sengit tiga ronde menjadi bukti bahwa teknik dan kekuatan yang dimiliki Evi Dian bukanlah kaleng-kaleng Praktis, nama Evi Dian masuk dalam daftar calon pengisi tahta ratu kelas Trowan Pratt MMA Memang benar abang bilang banyak kebanyakan kok cuma decision jarang yang sampai finish Itu juga berhubungan dengan stamina kemudian bobot pukulan Karena pertama wanita itu kurang terlatih seperti pria yang pukulannya bisa keras yang bisa bikin kaos Sehingga itu yang menjawabkan akhirnya pertarungan akan ending sampai tiga ronde dan adanya decision Kalau menurut saya yang perlu diperbaiki dari fighter-fighter wanita adalah menghasilkan power yang besar Jadi pola-pola latihannya menghasilkan power Seperti highmaker punch yang membuat kaos seperti itu Latihan-latihannya yang harus dirubah arahnya kepada power Kemudian hal yang kedua adalah endurance Jadi banyak juga fight itu dua orang wanita Dari awal bagus, dari awal bagus, dua-duanya bagus Tapi akhirnya tiba-tiba yang salah satunya guess out Endurance-nya tidak bagus, stamina-nya kendor Yang tadinya bagus akhirnya dimakanin terus Tidak bisa finish, jarang hanya finish Tapi akhirnya kalah poin Walaupun harus menelan kekalahan di dua laga terakhirnya Gabriela Lonteng merupakan sosok fighter yang tidak bisa diabaikan Usia muda, agresifitas tinggi, serta penampilan yang terus berkembang Menjadi materi menjanjikan bagi fighter asal Sulawesi Utara ini Teknik seorang Gabriela pun tidak bisa dianggap ece-ece Tak gentar beradu striking? Jual beli pukulan pun dialah Danny Bahkan seringkali ia mendominasi dalam sebuah pertandingan Jika berbicara kemungkinan untuk merebut sabuk juara Nama Dwi Retno tidak bisa kita abaikan Kemenangan di laga debutnya menjadi saksi betapa berbahayanya Fighter asal kota Solo ini Terlebih usianya masih terbilang sangat muda Lewat pertandingan tiga ronda di pertandingan perdananya Retno berhasil menunjukkan kemampuan ground ataupun adu pukulan Satu catatan memang belum bisa dijadikan patokan Tapi apa yang sudah Dwi tunjukkan cukup menjadi momok menakutkan Akankah tahun 2021 menjadi lahan pembuktian Serikan di arena pendatang baru? Saya pernah lihat beberapa fight sebelumnya Waktu itu Nurul berhadapan dengan Dwi ya Saya rasa Dwi ini bisa menjadi salah satu contender juga Nanti memperbutkan sabuk tentunya di strawweight Jadi saya rasa saat ini di strawweight sendiri sangat kompetitif ya Maksudnya berarti nanti kita akan ada lihat comebacknya Citra Citra juga akan balik Ini divisi-divisi strawweight yang bisa dibilang mereka akan bisa jadi top contendernya juga Termasuk si Dwi Retno juga Jadi saya rasa top three-nya sih saya rasa nanti bakal mereka ya Ada satu nama fighter wanita yang cukup menarik perhatian Dia memang belum mendapatkan hasil memuaskan saat laga debutnya Tapi penampilannya saat berhadapan dengan Evidian sangat menjanjikan Layaknya seorang mix martial artis Mantili Gia memiliki faktor-faktor yang memang layak menjadi pertimbangan Ambisinya untuk menjadi juara pun tampak nyata dan tidak bisa diredam Kekalahan rupanya benar dijadikan sebuah pembelajaran Meningkatkan porsi latihan dan kembali berlaga layaknya seorang pemenang Sudah mantili buktikan Laga keduanya mantili berhasil peroleh kemenangan Akankah fighter kelahiran Sosor Pahu Sumatera Utara Menjadi kuda hitam perebut tahta kelas Tro Wanita One Fred Arena? Terima kasih telah menonton!